Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Salatan wassalaman ala rasulillah La hawla walaku wa ta'ila billah Rabbi israhli sadri wa yasirli amri walul uqtatan milisani amma ba'an Alhamdulillah puji syukur kadir Allah SWT yang telah melimpah curahkan kepada kita semua nikmat dan karunianya sehingga sampai saat ini kita dapat menjalankan aktivitas kita seperti biasa meskipun dalam keadaan yang masih belum normal salawat serta salam tidak lupa kita curahkan pada bagian Nabi Besar kita Muhammad SAW yang telah membawa umatnya yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah hingga zaman sekarang yang penuh dengan ilmu pengetahuan teknologi dan sebagainya baik yang terhormat kepada Ketua Yesan SMP Hiti Al-Fawas Bapak Dr. Andes Mualif Lijono beserta keluarga yang terhormat para deretan manajemen sekolah SMP Hiti Al-Fawas Bapak Syafuddin Rohman sebagai wakasek kesiswaan dan Ibu Nur Istiqomah SPD sebagai wakil kurikulum di SMP Hiti Al-Fawas begitu juga yang terhormat kepada wali kelas-kelas 9 diantaranya Bapak Miftah Farid Qalilullah SPD Bapak Muhammad Khobril SPD Ibu Putri SPD dan Ibu Evi Rahmawati SPD begitu juga yang saya cintai para siswa-siswi SMP Hiti Al-Fawas kelas 9 dan Dewan Guru SMP Hiti Al-Fawas yang insya Allah selalu diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran dalam menghadapi segala ujian ini baik pada kesempatan hari ini ini merupakan hari yang sangat berbahagia untuk kita semuanya karena hari ini merupakan sebuah sejarah besar untuk kita khususnya untuk kelas 9 yang mana tepat pada tanggal ini 5 Juni 2020 akan diumumkan pengumuman kelulusan yang mana akan dimulai sebuah perjalanan baru untuk siswa-siswi kita yaitu siswa-siswi kelas 9 yang akan melanjutkan ke jenjang berikutnya baik di SMA SMK pesantren dan lembaga lainnya mudah-mudahan ini menjadi tolak ukur atau batu loncatan perjalanan kita untuk jenjang yang lebih tinggi lagi dalam menggapai sebuah harapan dan cita-cita yang insya Allah bisa kita raih semuanya baik pada dasarnya 3 tahun sudah kita lewati dari mulai kelas 7 8 dan 9 tiba waktu yang kita nantikan yaitu dimana kita harus berpisah dengan sekolah kita untuk jenjang yang berikutnya maka pada hari ini saya selaku kepala sekolah SMK Talfawas ingin mengumumkan hasil pembelajaran yang didapat oleh siswa kita selama 3 tahun ini dan akan dijadikan sebagai batu loncatan untuk menuju jenjang berikutnya dan saya beserta Dewan Guru sekalian mengumumkan bahwasannya seluruh siswa kelas 9 baik itu 9A 9B 9C dan 9D dinyatakan lulus sekolah SMP IT Al-Fawas tahun ajaran 2019 2020 dengan demikian anak-anakku sekalian mudah-mudahan untuk bisa mengamalkan segala ilmu semua macam pengalaman yang ada yang pernah didapat di SMP Tel-Fawas untuk dijadikan pelajaran di hari kemudian atau di jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi agar ilmu yang didapat selama di SMP Tel-Fawas dijadikan ilmu yang bermanfaat ilmu yang dapat digunakan sebagai bekal untuk menuju sebuah kesuksesan dan kami berharap dan berpesan kepada seluruh siswa-siswi SMP Tel-Fawas yang lulus pada tahun ini untuk selalu berendah hati untuk selalu memanfaatkan ilmu yang didapat di jalan yang benar selalu melaksanakan sholat timah waktu selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dan selalu mengingat enam esensi SMP Tel-Fawas untuk selalu dijadikan pedoman dalam hidup seperti dekat dengan Al-Quran berakhlakul karimah gemar beribadah gemar membaca gemar menulis dan berpikir kritis atau kreatif semoga enam esensi ini dapat terserap ke dalam jiwa kalian semuanya yang nanti ini bisa dijadikan modal untuk kita sukses di masa yang akan datang baik cukup sekian yang dapat saya sampaikan semoga dengan adanya pengumuman kelulusan ini siswa siswi SMP Tel-Fawas tahun ajaran 2019 2020 ini atau lulus di tahun 2019 2020 ini bisa mengambil hikmah dalam keadaan seperti ini mudah-mudahan selalu dimudahkan dilancarkan dan diberikan kekuatan untuk menjalani hidup sampai nanti akhirnya dapat sukses baik di dunia maupun akhir akhirul kata kami segenap Dewan Guru SMP Telawas memohon maaf apabila selama masa pendidikan selama masa pembelajaran di SMP Telawas ini banyak kekurangan banyak hal yang tidak menyenangkan kami memohon maaf sebesar-besarnya begitu juga mudah-mudahan siswa-siswi selalu ingat kepada sekolah siswa-siswi selalu ingat kepada guru-guru dan selalu mengamalkan ilmu yang diberikannya dan semoga siswa-siswi sekalian senantiasa selalu berdoa kepada Allah S.W.T agar dilancarkan dan memudahkan segala urusannya baik sekian yang dapat kami sampaikan semoga bermanfaat semoga bisa dijadikan batu loncatan untuk kejenjang yang berikutnya akhirul kalam wabilahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati